Terima kasih Anda masih bersama kami. Sudara Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Kalimantan Barat dan Upah Minimum Kabupaten Kota atau UMK tahun 2023. Upah Minimum Provinsi Kalbar tahun 2023 adalah Rp2.608.601 dan akan berlaku mulai 1 Januari 2023. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji telah menetapkan Upah Minimum Provinsi UMP Kalimantan Barat dan Upah Minimum Kabupaten Kota UMK tahun 2023. Penetapan Upah Minimum ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor 1359, Nakertrans Garis Miring 2022. Pada Surat Keputusan tersebut Upah Minimum Provinsi Kalbar tahun 2023 adalah Rp2.608.601 dan berlaku mulai 1 Januari 2023. Sutarmiji menegaskan Upah Minimum yang ditetapkan ini hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara Upah Bagi Pekerja atau Buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih maka berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sudah, yang jelas provinsi sudah, kabupaten saya belum betul. Tapi kalau provinsi itu kan sudah naiknya 7% lebih, jadi 2,6. Memang sekali mantan masih kita paling rendah, tapi itu kan diukur dari tingkat beberapa banyak kriteria yang kita itu. Artinya, ya kemarahan narga, mungkin kita biaya hidup kita lebih rendah ya dibandingkan mereka. Itu ya masalah. Berarti yang UMK ini sudah masuk cuma belum ditetapkan? Mereka menetapkan masing-masing. Dan yang nanti melaporkan aja. Tidak harus. Kan kalau provinsi sudah 2,6 juta berapa gitu. Tinggal yang kabupaten? Kabupaten kan bupati wali kota menetapkan masing-masing. Sementara itu, khusus Kabupaten Mempawah Gubernur Kalbar akan menyurati Bupati Mempawah Erlina bahwa dalam pelaksanaan pemberian upah pekerja atau buruh di Kabupaten Mempawah menyesuaikan diperlakukan UMP Kalbar tahun 2023. Tirzadialin TVRI melaporkan.